Kisah Sibangau Putih, Jilip 17 Liok Cip tersenyum girang melihat gadis itu mengusap keringat di dahi dengan ujung lengan bajunya. Hal itu baginya menjadi tanda bahwa dia sudah berhasil menguasai kemauan gadis itu. Mari ku bantu menghapus keringatmu, nona men. Dia hendak mengatakan kata manis, akan tetapi tiba-tiba saja dia merasa takut dan tidak sepatutnya mengatakan itu, juga tidak sepatutnya dia menjamah muka gadis itu, maka dia pun menarik kembali tangannya dan berkata, Ah, mana aku berani? Maafkan aku, nona. Sama sekali Liok Cip tidak tahu bahwa perasaan takut dan mengundurkan diri ini berarti bahwa dialah yang terpengaruh oleh kekuatan kemauan sihir dari nona itu. Dia percaya bahwa dia telah berhasil menyihir Sumalian, padahal sebetulnya, kepercayaan itu adalah hasil tanaman kekuatan sihir Sumalian kepadanya. Marilah, nona, mari ikut bersamaku katanya dengan ramah dan dengan hati gembira karena dia telah dapat menangkap gadis itu dengan pengaruh sihirnya. Kau akan membawa aku bertemu dengan anak laki-laki semalam bertanya Sumalian, masih mengendalikan lawannya itu. Tentu, tentu, hahaha, marilah ikut denganku kata pula Liok Cip, agak tergesa-gesa. Dia khawatir kalau sampai kekuatan sihirnya lenyap kekuatannya. Dia mulai ragu-ragu, akan tetapi melihat betapa lawan yang tadinya galak itu kini menjadi jinak, dia masih yakin bahwa sihirnya yang menang. Sumalian memang belum yakin siapa orang ini dan apa yang telah dilakukan orang ini terhadap anak laki-laki itu, dan siapa pula anak laki-laki itu. K.O. Hangli sendiri pun hanya menyangka saja bahwa orang ini telah menculik anak itu tanpa ada keterangan yang jelas. Oleh karena itu, ia tidak mau turun tangan sebelum ia bertemu dengan anak itu dan mendengar sendiri dari anak itu apa yang sebenarnya yang telah terjadi dan apa yang telah dilakukan orang ini terhadap dirinya. Tok Ciyang Hoi Mekol Yok Cip berjalan cepat memasuki sebuah hutan di bukit kecil yang sunyi. Sumalian juga mengerahkan ilmunya berlari cepat, mengikutinya dari belakang. Kadang-kadang laki itu memperlambat larinya dan menoleh, memerintahkan sesuatu yang selalu diturut oleh Sumalian. Disuruh berlari lambat, ia menurut, disuruh cepat, ia pun cepat. Hal ini semakin memperbesar keyakinan diri Liok Cip bahwa gadis itu masih berada dalam kekuasaan sihirnya, padahal justru sebaliknya. Akhirnya, tibalah mereka di depan sebuah pondok kecil yang nampaknya masih baru. Di belakang pondok itu nampak banyak sekali pondok-pondok lain yang sederhana sekali, agaknya baru dibuat secara darurat untuk menjadi tempat tinggal banyak sekali orang. Di sebelah kanan pondok itu terdapat sebuah kereta, lengkap dengan empat ekor kuda dan selanjutnya sunyi, tidak nampak ada orang di luar pondok. Sumalian bersikap waspada. Dia dapat menduga bahwa agaknya ia diajak ke tempat sarang yang berbahaya di mana tinggal banyak orang yang tentu menjadi teman-teman dari Tok Chiang Hoi Moko Liok Cip ini. Sumalian sama sekali tidak tahu bahwa biarpun ia sudah berhasil menguasai Liok Cip sehingga laki-laki itu membawanya ke tempat di mana adanya anak laki-laki itu berada, sebenarnya ia dibawa ke tempat yang amat berbahaya. Tempat apakah pondok-pondok baru di tengah hutan di bukit yang sunyi itu? Kiranya itu adalah sarang sementara yang dipergunakan oleh Sin Kiam Mo Li yang mulai menghimpun kekuatan dari golongan sesat untuk memperkuat pasukan yang sedang dibentuk dan dibangun oleh Tiat Liong Pang di bawah pimpinan Siang Koan Lohan. Sin Kiam Mo Li berhasil mengumpulkan sisa orang-orang Angi Mopang, perkumpulan iblis baju merah, yang dulu pernah meraja lelah. Perkumpulan ini dahulunya bekas anak buah dari iblis baju hitam yang membentuk Hek Imopang, tapi kemudian sisa-sisanya, di bawah pimpinan seorang datuk sesat bernama T.E. Kok, memimpin orang-orang yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi itu dan mengubah pakaian mereka menjadi merah dan menamakan perkumpulan itu Angi Mopang. Kemudian, perkumpulan ini taklu pada B.K.W.I. atau yang bernama Cheong Siung K.W.I., murid dari S.M.K.W.I. Setelah B.K.W.I. mengundurkan diri dari dunia sesat, bahkan menikah dan menjadi orang biasa yang hidup melalui jalan yang benar, perkumpulan itu pun segera ditinggalkannya dan menjadi gerombolan liar. Kini, karena mendapat tugas mengumpulkan kekuatan dari golongan hitam, Sintia Memoli berhasil menghubungi dan menghimpun mereka. Dengan kepandayannya yang tinggi, mudah saja baginya untuk menguasai mereka dan kini ada kurang lebih 50 orang sudah siap di bawah perintahnya, dan untuk sementara, Sintia Memoli membangun sarang sementara di bukit itu karena ia ingin mengumpulkan tenaga-tenaga yang kuat sebelum membawa mereka semua kepada Siang Koan Lohan. Tok Chiang Hoi Moko Liyok Cip adalah salah seorang pembantu Sintia Memoli, karena Toat Beng Kiamong bertugas di lain tempat, juga bertugas menghimpun para tokoh perselatan untuk bersekutu dengan Tiat Liyong Pang. Liyok Cip merupakan pembantu yang amat baik, karena selain pemuda ini cukup lihai ilmu silatnya, walaupun tidak selihai Toat Beng Kiamong, namun pemuda ini memiliki dua keistimewaan, yaitu dia seorang ahli ginkang yang sukar dicari bandingannya dan dia pandai pula ilmu sihir yang pernah dipelajarinya dari para tosupet liankau. Sintia Memoli yang cerdik itu kini memberi sebuah tugas istimewa kepada Liyok Cip, yaitu menculik seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah dusun yang aman dan kecil. Putera sebuah keluarga petani biasa. Memang aneh bagi orang lain, akan tetapi Sintia Memoli adalah seorang wanita yang cerdik sekali. Ia teringat akan seorang yang tenaganya sangat boleh diandalkan untuk bisa membantu persekutuan mereka. Orang itu bukan lain adalah seorang wanita yang dahulu bernama Cheong Siung Kwei yang berjuluk BKwei, setan cantik, seorang datuk sesat yang luar biasa lihainya, murid terkasih dari Siam Kwei, tiga setan. Kalau saja ia mampu memujuk atau memaksa BKwei menjadi sekutu mereka, tentu siang koan lohan akan girang sekali dan persekutuan mereka akan menjadi kuat. Selain lihai, BKwei juga amat cerdik. Seperti telah diceritakan dalam kisah Suling Naga, BKwei telah bertobat setelah ia bertemu jodohnya, yaitu seorang pemuda petani biasa bernama Yojin. Demi cintanya, BKwei Irla meninggalkan kehidupannya sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, menjadi istri Yojin dan hidup sebagai petani biasa di dusun itu, sama sekali tidak pernah mau mencampuri urusan dunia persilatan. Bahkan ia selalu bersikap wajar sehingga semua penghuni dusun itu tidak seorang pun mengetahui bahwa istri Yojin adalah seorang wanita yang lihai bukan main. Bahkan setelah mereka memiliki seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Yojin, anak ini sama sekali tidak pernah dilatih silat oleh ibunya, sesuai dengan keinginan ayahnya. Nama BKwei sudah dilupakan oleh dunia persilatan, bahkan para pendekar pun tidak ada yang mengetahuinya. Biarpun pada akhir kehidupannya sebagai seorang ahli silat, BKwei telah menebus dosa-dosanya dengan jasa yang besar, yaitu menyelamatkan Kau Hang Li dari tangan Shin Kiam Moli, BKwei dianggap sudah hilang dari dunia persilatan. Tetapi tidaklah demikian bagi Shin Kiam Moli. Wanita ini tidak pernah laka bahwa BKwei pernah menggagalkan usahanya, dan diam-diam ia pun lalu menyebar orang-orangnya untuk melakukan penyelidikan di mana adanya wanita bekas musuhnya itu. Dan orang-orang yang disebarnya untuk melakukan penyelidikan justru orang-orang bekas anak buah Angi Mopang. Setiap orang Angi Mopang tentu saja mengenal BKwei yang pernah menaklukan mereka sehingga akhirnya, seorang di antara mereka berhasil menemukan BKwei yang telah menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga keluarga petani Yujin di dusun itu. Setelah tempat tinggal BKwei ditemukan, tibalah giliran Tok Chiang Hoi Mokoliok Cid. Jagoan ini sudah dipesan dengan teliti oleh Shin Kiam Moli supaya tidak menggunakan kekerasan di depan BKwei, karena kalau hal itu terjadi, tidak akan mungkin tidak akan berhasil menculik anak keluarga itu. Maka, Liook Cid menggunakan kesempatan selagi Yujin dan istrinya, Chiok Siung Kwei, sibuk menuai gandum di sawah dan mengajak pergi anak mereka yang hanya seorang, yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Yohan. Dengan kepandaian sihirnya, dengan mudah Liook Cid membuat Yohan menurut saja diajak pergi dari dusun itu tanpa ada yang melihatnya. Setelah sampai di luar dusun, karena masih ngeri membayangkan keterangan Shin Kiam Moli bahwa ibu anak itu adalah seorang wanita yang berilmu tinggi dan bekas murid terkasih dari SEM Kwei, maka Liook Cid lalu menggendongnya dan berlari cepat. Larinya yang cepat menarik perhatian Kau Hang Li dan gadis perkasa itu lalu membayanginya sampai pada malam hari itu ia bertemu dengan Sumalian. Demikianlah, tanpa diketahui Sumalian, dia diajak oleh Liook Cid masuk ke sarang di mana tinggal Shin Kiam Moli dan 50 orang lebih anggota Ang Imopang, juga para pembantunya yang rata-rata memiliki ilmu yang tinggi. Dan memang Yohan, anak laki-laki itu, berada di situ, di dalam kamar dalam keadaan baik-baik saja dan dijaga oleh beberapa orang anggota Ang Imopang, diperlakukan dengan baik. Hal ini adalah karena maksud Shin Kiam Moli menculik Yohan bukanlah untuk mencelakainya, melainkan untuk memaksa ibu anak itu agar mau bersekutu dan membantu siang koan lohan. Setelah tiba di depan pondok itu, Sumalian memperkuat pengaruh sihirnya sehingga dengan penuh kepercayaan Liook Cid lalu berteriak ke arah dalam pondok dengan ada suara girang, Moli, keluarlah dan lihatlah siapa yang sudah berhasil kutun-tun datang seperti seekor domba ke sini. Tadipun melalui para penjaga, Shin Kiam Moli sudah diberitahu akan datangnya Liook Cid bersama seorang gadis cantik yang gagah perkasa, maka ia pun sudah siap siaga dan menyuruh semua anak buah untuk bersembunyi dan siap menanti koan lo. Ketika ia mendengar seruan Liook Cid, hati Shin Kiam Moli menjadi gembira dan diam-diam ia mengagumi pembantunya itu. Kiranya gadis itu sudah berada di bawah pengaruh sihir Liook Cid, maka pembantunya itu berani berucap demikian. Ia pun segera meloncat keluar dari dalam pondok itu sambil tersenyum. Akan tetapi, begitu tiba di luar pondok, senyumnya menghilang dan matanya terbelalak. Shin Kiam Moli sendiri seorang yang pandai ilmu sihir, maka ia pun segera dapat melihat keadaan yang aneh pada diri Liook Cid itu. Tadi Liook Cid meneriakan bahwa ia telah menuntun seekor domba. Akan tetapi setelah tiba di luar, ia melihat Liook Cid berdiri tanpa daya dengan matu kosong. Di belakangnya berdiri seorang gadis cantik manis dan gagah yang tersenyum penuh kemenangan. Bukan gadis itu yang berada di bawah pengaruh sihir, melainkan justru Liook Cid yang kelihatannya kehilangan pengaruh sama sekali. Liook Cid, mengapa engkasin Kiam Moli membentak sambil mengerahkan tenaga dalamnya? Liook Cid teringat dan dia pun sadar, akan tetapi menjadi bingung karena tiba-tiba jari tangan Sumalian telah menempel di tengkutnya. Aku, aku, katanya gagap dan bingung, tak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Dia hanya menyadari bahwa jari tangan di tengkutnya itu sekali bergerak dapat saja membuat nyawanya melayang meninggalkan tubuhnya. Hayo cepat suruh anak itu datang ke sini dan bicara denganku Sumalian membentak sambil menggerakkan jari tangannya yang menempel di tengkut. Liook Cid diam-diam Sintiam Moli terkejut. Kiranya gadis ini datang untuk membebaskan anak itu. Ia merasa heran karena belum pernah mengenal gadis itu. Kenapa bukan BKW yang muncul? Ia lalu melangkah maju dan tersenyum kepada Sumalian. Adik yang manis, katanya sambil tersenyum dan dengan sikap yang ramah. Apakah engkau diutus oleh BKWI Ciong Siung KWI untuk datang menjemput Yohan? Sumalian memandang bingung tidak tahu apa arti ucapan itu karena memang ia tidak mengenal nama-nama yang disebutkan tadi. Aku datang untuk bicara dengan anak laki-laki yang telah dilarikan oleh orang ini. Suruh dia lekas keluar, aku tidak mempunyai urusan lain dengan siapapun juga. Sintiam Moli tersenyum lebar, diam-diam ia pun terkejut. Ia tadi telah mengerahkan kekuatan sihirnya untuk mempengaruhi gadis ini, akan tetapi merasa betapa malah ada kekuatan yang membuat pengaruh sihirnya itu membalik. Ahaha, kiranya begitu, adik yang baik. Agaknya engkau telah salah paham dengan Liok Cik. Anak itu adalah keponakanku dan diaku aja ke sini untuk berlibur. Ibunya akan datang menjemputnya. Anak itu baik-baik saja, kalau engkau tidak percaya, tunggulah sebentar, akanku suruh dia keluar. Sintiam Moli masuk ke dalam pondoknya, diam-diam memberi perintah kepada anak buahnya, kemudian menuntun seorang anak laki-laki keluar pondok. Sumalian memandang penuh perhatian. Seorang anak laki-laki yang usianya sekitar tujuh tahun, agaknya pakaiannya baru saja diganti, masih bersih dan baru. Anak yang tubuhnya sedang, wajahnya tampan dan sepasang matanya tajam, akan tetapi pada saat itu, pandang matanya kosong. Nah, inilah dia Yuhan, keponakanku itu. Anak Han, cici di sana itu mengira bahwa engkau dipaksa datang ke sini. Katakan bahwa engkau mengunjungi bibi tuamu ini dan menanti jemputan ibumu dan bahwa engkau senang berada di sini, kata Sintiam Moli. Anak itu memandang kepada Sumalian dengan bingung, kemudian menoleh ke arah Sintiam Moli yang menggandeng tangannya, dan dia pun bicara dengan suara gagap, Aku, aku senang di sini. Sumalian dapat mencium sesuatu yang tidak beres. Ia sudah tahu bahwa Liok Cip ialah seorang yang amat lihai dan pandai ilmu sihir. Agaknya penculik anak ini membawanya menghadap kepada wanita cantik itu yang tentu saja sebagai pemimpinnya lebih lihai lagi. Ada sesuatu yang nampaknya tidak beres pada anak itu. Matanya demikian tajam dan membayangkan kecerdikan, akan tetapi sama sekali kehilangan cahayanya. Diam-diam dia pun mengerahkan tenaga batinnya seperti yang diajarkan ayahnya baru-baru ini, memandang ke arah anak laki-laki itu di antara kedua matanya dan suaranya terdengar lantang penuh di bawah. Anak baik, engkau meninggalkan ibumu tanpa pamit. Engkau dibawa pergi laki-laki ini di luar kehendakmu dan engkau ingin bertemu dengan ibumu, ingin pulang. Katakan, apa yang telah terjadi? Tiba-tiba anak itu terbelalak dan seolah-olah dia baru teringat akan keadaan dirinya. Dengan kaget dia memandang ke arah liok cik, lalu menoleh kepada Sintia Moli dan dia pun berteriak. Ibu, mana ibuku? Katanya di sini dan anak itu berusaha melepaskan pegangan tangan Sintia Moli untuk melarikan diri. Akan tetapi, sekali menggerakkan tangan, Sintia Moli sudah kembali menangkap anak itu. Kini marahlah Sintia Moli dan dengan mat mencorong dia memandang kepada Sumalian. Hem, siapakah engkau yang hendak mencampuri urusan kami? Tidak perlu dikatakan aku siapa, akan tetapi kembalikanlah anak itu, lepaskan biarku bawa dia kembali kepada orang tuanya, kata Sumalian. Hem, kalau aku menolak tantang Sintia Moli. Terpaksa akan kurobohkan penculik ini terlebih dahulu sebelum aku merampas kembali anak itu dengan kekerasan Sumalian menjawab tenang, jari tangannya siap menotok tengkuk dan liok cip menjadi pucat wajahnya, tengkuknya terasa dingin seperti terkena es. Sintia Moli yang tadi telah membuat persiapan tetap tersenyum. Wanita ini memang memiliki pembawaan tenang, penuh kepercayaan akan kemampuan dirinya dan hal ini yang membuat dia semakin berbahaya. Nona, tak perlu engkau menggunakan kekerasan. Anak ini jelas adalah keponakanku sendiri, kami tidak ingin menyusahkan dia. Kalau memang engkau ingin membawa dia pulang ke rumah ibunya, silakan, akan tetapi harap kau bebaskan dulu liok cip dia tak berdosa, dia hanya kusuruh jemput anak ini saja. Sumalian juga tersenyum. Ia seorang gadis yang lincah jenaka dan pintar bukan main. Mana mau dikelabui begitu saja? Hem, agaknya engkau mengajak tukar. Baiklah, lepaskan anak itu dan berikan kepadaku, baru aku akan melepaskan tikus ini. Diam-diam Sintia Moli mendongkol juga terheran. Ia tahu akan kemampuan liok cip tidak sembarang orang mampu mengalahkannya, akan tetapi mengapa kini di tangan gadis yang masih amat muda itu, liok cip menjadi seperti seekor tikus saja yang sama sekali tidak berdaya? Demikian lihaikah gadis ini? Nah, engkau ambillah keponakanku ini jika memang dia ingin pulang, katanya sambil melepaskan pegangannya pada lengan Yohan. Entah mengapa, begitu terlepas, Yohan langsung berlari menghampiri Sumalian. Ada sesuatu pada diri gadis itu yang menimbulkan kepercayaan dalam hatinya. Enci, benarkah engkau hendak mengantarkan aku pulang ke rumah ayah ibuku? Dia bertanya sambil memegang ujung baju gadis itu. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu pulang, kata Sumalian dan dia pun melepaskan tangannya dari tengkuk liok cip. Orang ini seperti seekor tikus yang baru saja terlepas dari kurungan, cepat lari ke depan menghampiri Sintia Moli. Jangan lepaskan, ia berbahaya sekali katanya. Sintia Moli tertawa. Hihihi, siapa yang begitu bodoh hendak melepaskannya? Engkau lah yang tolol, tidak mampu mengatasi seorang ingusan. Tiba-tiba Sintia Moli mengeluarkan suara melengking dan Sumalian cepat menoleh ke kanan-kiri ketika mendengar ada gerakan di sekelilingnya. Kiranya tempat itu telah terkepung oleh puluhan orang yang memakai pakaian serba merah, sungguh-sungguh menyeramkan sekali. Hem, sudah kuduga bahwa kalian bukanlah orang baik-baik berkata Sumalian marah, akan tetapi sikapnya tetap tenang. Akan tetapi jangan dikira bahwa aku takut menghadapi badut-badut ini. Padahal diam-diam ada suatu hal yang dikhawatirkan Sumalian, yaitu anak itu. Bagaimana mungkin ia dapat melindungi anak itu kalau ia harus menghadapi pengeroyokan begitu banyak orang? Johan, dengar baik-baik. Kalau nanti aku berkelahi dengan mereka berusahalah untuk melarikan diri dari sini, bisiknya kepada anak itu yang hanya dapat mengangguk. Akan tetapi mati anak itu memandang ke sekeliling di mana orang-orang berpakaian serba merah telah bergerak maju mengepung. Dia memang sudah melihat orang-orang itu ketika dibawa pergi ke sini dan dia tidak tahu siapa mereka, apapunlah maksud wanita cantik yang menahannya. Adik manis, kata Sinkia Moli yang dapat menduga bahwa gadis itu tentu lihai. Ia justru bertugas untuk menghimpun orang-orang lihai. Mengapa tidak dicobanya untuk mendekati gadis ini dan membujuknya untuk bersahabat dan bersekutu? Di antara kita tak ada permusuhan apapun dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kami tidak berniat buruk terhadap Johan. Kalau kami berniat buruk, tentu dia tidak selamat sampai sekarang. Nah, setelah engkau datang memintanya dan kami telah memberikan dengan sukarela, apakah engkau tidak mau menghargai sikap persahabatan ini? Mari kita bersahabat dan siapa tahu di antara kita dapat bekerja sama. Sumalian semakin waspada. Wanita ini terang mempunyai niat tertentu, pikirnya. Ia tersenyum. Orang itu menyebut adik, maka biarpun ia tahu bahwa usia wanita itu lebih tua dari ibunya, ia menyebutnya Enci. Enci, aku adalah seorang yang suka hidup mengembara, seorang diri dan tidak ingin mengikatkan diri dengan kerjasama dengan orang lain. Dan masih banyak urusan yang harus ku selesaikan. Kalau kalian memang berniat baik dan mengembalikan anak ini kepadaku, terima kasih dan biarlah aku membawa Johan pulang ke rumahnya. Nah, selamat tinggal. Mari, Johan, kita pergi. Akan tetapi, tiba-tiba Sintia memoli berseru marah. Tahan. Hem, engkau ini masih muda akan tetapi sungguh tinggi hati sekali. Engkau datang tanpa kami undang, engkau menggunakan kekerasan terhadap pembantu kami, dan sekarang hendak pergi begitu saja? Tidak mungkin. Engkau harus berjanji membantu kami, mau atau tidak. Kalau melawan celaka. Liok Cip, pergunakan pasukan tangkap gadis ini. Biarpun Liok Cip sudah merasa jori terhadap gadis ini, namun kini di situ ada Sintia memoli dan ada puluhan orang anak buah Angi Mopang, maka tentunya linya menjadi besar. Pula dengan ginkangnya yang istimewa, dia masih mampu menyelamatkan diri kalau sampai gadis ini mengamuk. Kepung dia, tangkap teriaknya. Serentak belasan orang anggota Angi Mopang yang belum mengenal Sumalian dan memandang rendah, lalu mengurungnya dan serentak mereka itu menubruk hendak menangkap, seperti sekawanan serigala memperebutkan kelinci yang muda dan sedar dagingnya. Mereka berlomba untuk dapat merangkul dan memeluk gadis yang cantik itu. Menghadapi seragapan mereka, Sumalian memutar tubuhnya sambil menggerakkan kedua tangannya dan terjadilah hal yang membuat Sintia memoli terkejut bukan main. Belasan orang itu seperti disambar halilintar, atau bagaikan sekumpulan jaun kering yang diterjang angin keras. Mereka terpelanting dan terbanting jatuh sebelum dapat menyentuh tubuh gadis itu. Tentu saja Sintia memoli terkejut. Belasan orang anggota Angi Mopang itu bukanlah orang-orang lemah. Akan tetapi, bahwa hawa pukulan yang keluar dari kedua tangan gadis itu, juga gerakan memutar tubuh itu, menunjukkan ilmu yang tinggi tingkatnya. Tahulah yakini mengapa Liokcit menjadi seperti tikus yang tidak berdaya menghadapi gadis ini. Pergunakan senjata bentaknya dengan penasaran. Belasan orang anggota Angi Mopang yang lain, yang marah melihat teman-teman mereka berpelantingan, sudah mencabut pedangnya. Juga Tok Chiang Hoi Mokoliokcit mencabut pedang. Kini, dibantu oleh belasan orang, timbul keberaniannya, bahkan dia bernafsu untuk membalas kekalahannya tadi ketika melawan Sumalian. Melihat belasan orang mengetungnya dengan pedang telanjang di tangan, Sumalian tersenyum mengejek. Orang yang suka menggunakan kekerasan, pasti akan menjadi korban kekerasannya sendiri. Kalian membawa pedang, nah, biarlah kalian rasakan bagaimana terluka oleh senjata itu dan ia pun mencabut suling emasnya dari pinggang. Melihat suling emas ini, Sintia Mokoli terkejut sekali. Suling emas serunya kaget. Pernah ia dahulu melawan seorang pendekar yang amat liai, yang juga menggunakan sebatang suling, yaitu pendekar Sim Ho, suami dari Kian Belan. Pendekar itu hebat sekali ilminya dan harus diakuinya bahwa melawan pendekar itu, ia tak dapat menang. Dan kini, gadis ini mengeluarkan pula sebatang suling emas, walaupun tidak sepanjang suling naga di tangan pendekar Sim Ho itu. Akan tetapi liok cip dan belasan orang anak buah Angimopang sudah menerjang dan mengeroyok Sumalian. Sintia Mokoli hanya nonton saja sambil memperhatikan gadis yang bersenjata suling emas itu. Ia melihat betapa suling itu digerakan dan bentuknya lenyap, berubah menjadi gulungan sinar emas yang mengeluarkan suara berdengung seolah-olah suling itu dipiup orang. Dan sekarang, gulungan sinar emas itu menyambar-nyambar ke sekeliling, menyambut pengeroyokan belasan orang yang mulai menyerang gadis itu. Terdengar suara nyaring berdencing berulang kali dan beberapa orang pengeroyok terdorong ke belakang, bahkan ada dua batang pedang yang terlempar dan terlepas dari pegangan. Demikian hebatnya kekuatan gulungan sinar keemasan itu. Liok cip menusukan pedangnya dari belakang, mengarah punggung Sumalian, akan tetapi dengan amat mudahnya gadis itu menggeser kedua kakinya dan kini hujan senjata pedang itu dielakannya dengan gerakan langkah-langkah ajaibnya. Dengan mengandalkan San Po Chin Teng, biarpun dikeroyok orang yang jauh lebih banyak lagi, Sumalian akan mampu menyelamatkan dirinya. Yang membuat dia khawatir adalah memikirkan Yuhon. Anak itu masih berada di pinggiran, agaknya masih mencari-cari kesempatan untuk melarikan diri karena tempat itu masih terkepung oleh banyak orang berpakaian merah. Agaknya sekarang Yuhon menjadi nekat. Melihat betapa gadis penolongnya itu masih dikeroyok dan kini lebih banyak lagi orang berpakaian merah mencabut pedang hendak maju mengeroyok, tiba-tiba dia melarikan diri hendak menerobos keluar. Akan tetapi, tiba-tiba Sintia memoli meloncat dan sekali menotok, tubuh anak itu pun terjungkah dan tidak mampu bergerak lagi. Sintia memoli menjadi marah. Hem, kiranya engkau mempunyai juga sedikit ilmu kepandayan katanya. Ia pun telah mengeluarkan sepasang senjatanya, yaitu kebutan merah bergagang emas dan pedang di tangan kanan. Dengan sepasang senjatanya ini, Sintia memoli meloncat ke depan dan seperti seekor burung saja, tubuhnya melayang ke atas, lalu menukik ke bawah. Kebutan berbulu merah itu menotok ke arah ubun-ubun kepala Sumalian sedangkan pedangnya membabat ke arah leher. Serangan ini cepat, kuat dan tidak terduga datangnya. Ih Sumalian terkejut juga. Tidak disangkanya bahwa wanita cantik itu sedemikian lihainya. Cepat dia mengelak dengan geseran kaki ke kiri dan sulingnya diangkat untuk menangkis kebutan yang datang dari atas, berusaha untuk membabat bulu kebutan merah yang menotok ke arah ubun-ubun kepalanya. Patut diketahui bahwa biarpun senjata yang berada di tangan Sumalian itu sedatang suling emas yang tentu saja tidak setajam seperti pedang, namun karena ilmu yang dimainkan itu adalah ilmu pedang gabungan yang amat lihai, maka sinar suling itu saja sudah mengandung hawa kuat dan ketajaman seperti pedang. Sinkiang Moli juga bukan seorang bodoh yang memandang rendah lawan. Ia tadi telah tahu bahwa gadis yang memegang suling emas ini lihai bukan main dan suling itu sama sekali tak boleh dipandang ringan. Maka, melihat betapa sinar emas yang menyilaukan matu itu menyambar ke arah kebutannya, dia merasa khawatir kalau kebutannya rusak atau rontok bulunya. Cepat ia mengerahkan tenaganya dan dengan tenaga Sinkiang ini ia membuat bulu-bulu kebutannya itu berubah kaku seperti kawat baja. Traaangga. Bunga api berpijar dan kembali Sinkiang Moli terkejut karena tangan yang memegang gagang kebutan itu tergetar hebat dan ada hawa yang dingin sekali menyusup melalui tangannya sampai ke siku lengan. Ih, cepat ia mengerahkan Sinkiang untuk melawan dan mendorong hawa dingin itu agar keluar kembali karena kalau dibiarkan, hawa dingin itu akan terus memasuki tubuhnya dan ia bisa celaka. Wajahnya berubah agak pucat karena hawa dingin itu mengingatkan ia akan keluarga para pendekar Pulau Asia Ia melompat ke belakang dan membiarkan orang-orangnya yang berpakaian merah untuk terus melakukan pengepungan dan pengeroyokan. Akan tetapi orang-orang Angi Mopang juga merasa jari dan mereka hanya mengurung sambil berputaran saja. Liok Cik sendiri pun belum berani menyerang lagi. Melihat betapa Sinkiang Moli yang mempergunakan pedang dan kebutannya saja kini meloncat mundur dengan kaget, apalagi dia. Sementara itu, Sinkiang Moli yang meloncat mundur kini memandang tajam karena ia teringat akan gadis yang bernama Paulisian itu yang ternyata adalah murid mantu pendekar super sakti dari Pulau S dan kini tiba-tiba saja muncul seorang gadis lain yang mempergunakan Sinkiang yang mengandung hawa dingin pula. Kau, kau murid keluarga Pulau S tanyanya, agak gagap karena bagaimanapun juga ia merasa jari berhadapan dengan orang-orang Pulau S melihat betapa wanita cantik yang lihai itu meloncat mundur tetapi bagaimanapun juga tadi dapat menahan suatim Sinkiang yang dia pergunakan untuk menangkis kebutan dan bulu kebutan itu pun berubah menjadi kaku seperti kawat baja bahkan kini dapat mengenal Sinkiangnya sehingga dapat menduga bahwa ia murid keluarga Pulau S diam-diam Sumalian merasa kagum. Wanita ini jelas bukan orang sembelarangan saja. Kalau saja ia dapat lebih lama bercakap-cakap dengan Kau Hang Li dan mendengar bahwa seorang di antara para pembunuh penghuni istana Gun Pasir adalah Sinkiang Mo Li wanita ini tentu akan lain lagi sikapnya. Mendengar pertanyaan wanita itu, Sumalian tersenyum. Ia tahu bahwa lawan ini lihai sekali dan dibantu oleh demikian banyaknya anak buah yang juga tak boleh dipandang ringan. Kalau dia dikeroyok, keadaannya cukup berbahaya. Apalagi mengingat akan anak laki-laki yang kini telah tertawan kembali dan tertotok oleh wanita itu, bahkan kini telah dijaga oleh dua orang berpakaian merah, ia tahu bahwa pihaknya berada dalam keadaan yang lemah. Sebaiknya kalau ia dapat minta anak itu secara damai. Ia sendiri tidak khawatir akan keselamatan dirinya karena ia yakin akan mampu membela diri, akan tetapi bagaimana dengan anak laki-laki itu? Maka ia pun tersenyum dan menjawab terus terang untuk mempergunakan nama besar keluarganya agar wanita itu tunduk. Enci, engkau sendiri seorang yang berilmu tinggi. Ketahuilah, namaku Sumalian, aku cucu buyut dalam dari penghuni istana Pulau Es dan siapakah engkau, dan ku harap engkau suka menyerahkan anak itu kepadaku supaya dapat kuantar pulang ke rumah orang tuanya. Akan tetapi, begitu mendengar pengakuan gadis itu bahwa ia adalah cucu pendekar super sakti, Sintia memoli terkejut dan cepat memberi aba-aba kepada anak buahnya. Serang dan tangkap gadis ini, kalau perlu bunuh. Tentu saja Sumalian terkejut mendengar ini dan dia pun marah. Mukanya menjadi merah dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong. Bagus. Kau kira aku takut menghadapi pengeroyokan kalian? Majulah jika kalian semua sudah bosan hidup. Mendengar perintah Sintia memoli, Tok Chiang Hoi Mekol Yok Cip lalu memberi aba-aba rahasia kepada para anak buah Angi Mopang. 24 orang membuat lingkaran mengepung Sumalian dan mereka berlari-lari mengelilingi gadis itu. Sumalian maklum bahwa mereka itu memergunakan barisan yang teratur dan kalau ia terpengaruh oleh gerakan mereka yang berlari-larian mengelilingi, sedikitnya ia akan merasa pening. Oleh karena itu, ia tidak mempedulikan gerakan mereka yang berlarian mengelilinginya itu. Ia melihat pula beletapa di luar barisan pertama yang berlarian mengelilinginya searah jarum jam itu, terdapat pula belasan orang berpakaian merah yang juga berlarian, akan tetapi dengan arah yang berlawanan dari barisan pertama yang berada di sebelah dalam. Ia tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Sebagai putri Sumaceng Liong yang telah digembleng oleh ayahnya dalam ilmu sihir, Sumalian maklum bahwa dalam barisan ini pun ada unsur kekuatan sihirnya, maka ia pun tidak mau terpengaruh, melainkan berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang, tangan kanan memegang suling emas yang dilintangkan di depan dada, tangan kiri digantung diinggang. Biarpun ia nampak santai saja, namun sesungguhnya ia telah siap siaga dan seluruh aurat syaraf di tubuhnya sudah siap menghadapi serangan. Terdengar liokcit memberi aba-aba dan mulailah barisan sebelah dalam yang terdiri dari 24 orang yang mengelilinginya itu mempersempit lingkaran, terpecah menjadi tiga kelompok dan kini delapan orang yang mengetungnya, masing-masing dua di depan belakang dan kanan kiri dan delapan orang ini sudah menyerangnya dalam saat yang bersamaan, mempergunakan pedang mereka. Adapun sisanya, dua kelompok lagi dari masing-masing delapan orang siap menjadi pasukan lapis kedua dan ketiga, dan masih ada lagi lapisan di sebelah luarnya. Diserang oleh delapan orang dari delapan penjuru, Sumalian tidak merasa gentar. Ia seorang gadis yang cerdik dan ia tidak sudi membiarkan dirinya dikepung oleh barisan berlapis-lapis itu. Kalau ia melayani mereka, tentu akan habis tenaganya dan agaknya inilah yang akan dilakukan mereka. Maka, melihat dirinya diserang dari delapan penjuru, ia malah menubruk ke depan, memutar sulingnya dan dua orang penyerang di depannya terjungkal dan ia pun terus menerobos keluar kepungan itu karena serangan enam orang lainnya tidak mengenai sasaran dan kepungan itu pun bobol dengan robohnya dua orang di depannya. Ia sudah dihadang oleh barisan lapis kedua, juga berjumlah delapan orang yang kiri langsung menyerangnya sambil lari berputar. Agaknya Liokci cukup pandai sehingga ketika melihat Keru Sumalian membobolkan kepungan lapisan pertama, dia lalu memerintahkan lapisan kedua untuk menyerang sambil bergerak memutari gadis itu agar gadis itu tidak mampu membobol satu bagian saja seperti yang dilakukannya tadi. Akan tetapi, Liokci terlalu memandang rendah gadis itu jika ia mengharapkan akalnya berhasil. Kalau Sumalian menghendaki, sekali memutar sulingnya, tentu saja ia akan mampu merobohkan delapan orang penyerangnya itu, sekaligus membunuh mereka. Akan tetapi, ia seorang pendekar wanita yang pantang membunuh sebarangan saja. Ia tahu bahwa orang-orang yang berpakaian serba merah itu hanyalah anak buah yang mentaati perintah atasan. Mereka itu sama sekali tidak bermusuhan dengannya. Yang harus dirobohkan adalah Liokci dan pemimpinnya, yaitu wanita cantik itu. Kalau dia berhasil merobohkan mereka, tentu akan mudah baginya untuk menyelamatkan anak laki-laki yang mereka culik dan tawan. Dengan langkah ajaib San Po Chin Keng dan ilmu silat Kong Ji Ujiptin, tangan kosong memasuki barisan, mudah saja baginya untuk melangkah dan mengelak dari sambaran delapan batang pedang itu. Dan tiba-tiba delapan orang itu menjadi terkejut dan bingung karena tiba-tiba saja ada bayangan berkelebat dan mereka tidak lagi melihat gadis itu, seolah-olah gadis itu dapat menghilang dari depan mati mereka. Padahal, Sumalian tadi memergunakan ginkangnya dan ia sudah mencelat ke atas, melampaui kepala delapan orang itu dan dari atas ia melihat betapa Liokci memberi aba-aba sambil berdiri di atas gundukan tanah yang tinggi. Maka, sekali meloncat, kini tubuhnya sudah meluncur ke arah orang itu. Tentu saja Liokci kaget setengah mati ketika melihat gadis itu sekarang meloncat ke arahnya dan menyerang dengan suling yang berubah menjadi gulungan sinar emas itu. Dia sendiri seorang ahli ginkang yang bahkan lebih liai dari gadis itu. Tetapi, karena serangan yang dilakukan Sumalian itu tiba-tiba sekali datangnya dan tak terduga lebih dahulu, dia pun tidak sempat untuk mengelak dan terpaksa memergunakan pedannya menangkis sinar emas yang menyambar ke arah dadanya. Terang, sungguh hebat pertemuan antara suling dan pedang itu sehingga akibatnya pedang di tangan Liokci terlepas dan orang ini lalu menyelamatkan diri dengan melempar tubuh ke belakang, bergulingan di atas tanah. Sumalian mengejar dan siap untuk menotok dengan sulingnya, akan tetapi, sebatang pedang menangkisnya. Kering, kiranya yang menangkis adalah Cynthia Moli dan wanita ini merasa kagum bukan main, juga kaget. Sungguh hebat ilmu kepandayan cucu buyuk penghuni istana Pulau Es ini. Sementara itu, melihat betapa pedang yang menangkisnya tadi berada di tangan wanita itu yang agaknya mulai turun tangan sendiri membantu anak buahnya, Sumalian menjadi girang. Memang inilah yang diharapkan, yaitu langsung bertanding melawan wanita itu dan Liokci. Dia sudah siap menyerang wanita itu, akan tetapi tiba-tiba ia menghentikan gerakannya dan berdiri terpukau, melihat betapa sambil tersenyum licik wanita itu sedang menodongkan pedangnya ke dada anak laki-laki yang dicengkeram pundaknya. Sumalian, menyerahlah atau terpaksa aku akan menusuk dada anak ini dengan pedangku, baru akan mengeroyukmu sampai engkau tertawan, hidup atau mati. Tentu saja Sumalian menjadi bingung. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa wanita yang cantik dan berkepandaian tinggi itu akan melakukan muslihat yang demikan curang, tanpa malu-malu melakukan siasat licik ini. Dia terlibat dengan mereka hanya untuk menyelamatkan anak laki-laki itu, lalu apa artinya kalau sampai anak itu terbunuh karena ia mengamuk? Dan wanita itu bukan orang yang bodoh, agaknya tidak akan sedang lagi membunuh anak itu untuk memaksakan kemauannya, untuk membuat ia tidak berdaya. Akan tetapi, ia pun tak tega meninggalkan anak itu begitu saja. Ia pun menjadi bingung dan meragu, dan pada saat itu terdengar suara anak laki-laki itu, lantang dan penuh keberanian. Enci, jangan dengarkan gertak kosong iblis ini. Di antara kita tidak ada hubungan apapun, kalau dia membunuhku pun, Enci tidak akan rugi apa-apa. Jangan mau diancam dan digertak. Kalau ia mau membunuhku, boleh bunuh, siapa sih yang takut mati. Akan tetapi, Enci sebagai pendekar harus menentangnya dan membunuh iblis jahat ini berikut anak buahnya. Sumalian terbelalak memandang anak laki-laki itu. Tidak kelirukah pendengarannya? Anak itu baru berusia kurang lebih tujuh tahun? Akan tetapi ketika mengeluarkan kata-kata tadi, berdirinya tegak, matanya mencorong dan suaranya lantang, lebih pantas diucapkan oleh seorang laki-laki dewasa yang gagah perkasa, yang sedikit pun tidak takut mati. Jelas bahwa anak ini pun bukan bocah sebarangan saja, tentu keturunan dari pasangan orang tua pendekar. Mendengar ucapan itu, Sumalian tersenyum lebar bahkan tertawa. Ia pun mengerti bahwa sikap dan ucapan anak itu sekaligus menghantam dan menghancurkan siasat wanita itu untuk memaksanya dengan kera mengancam hendak membunuh anak itu. Anak itu benar. Kalau ia merasa khawatir akan keselamatan anak itu, tentu saja hal ini merupakan senjata ampuh bagi lawan, dan lawan dapat memaksakan kehendaknya dengan mengancam anak itu, melakukan pemerasan kepadanya. Sebaliknya, kalau lawan mengetahui bahwa ia tidak peduli akan keselamatan anak itu, tentu lawan merasa percuma mempergunakan siasat seperti itu, dan tidak mau membunuh anak itu dengan sia-sia, apalagi agaknya anak itu penting bagi mereka. Hem, iblis betina, engka sudah mendengar sendiri ucapan bocah yang gagah perkasa itu. Dia bukan apa-apaku, mau kau bunuh atau kau apakan terserah, tetapi ketahuilah bahwa setelah aku mengetahui akan kejahatan kalian, aku pasti tidak akan tinggal diam sebelum membasmi kalian dengan sulingku ini. Sintia memoli merasa mendongkol bukan main kepada Johan. Tak disangkanya anak itu sedemikian nekat dan beraninya, mengeluarkan kata-kata seperti itu hingga gagalah semua siasatnya terhadap Sumalian. Ia merasa gemas dan ingin sekali ia sekali tusuk dengan pedangnya menembusi dada anak itu. Akan tetapi dia masih membutuhkannya untuk memancing datangnya ibu anak ini dan memaksa ibunya untuk membantu gerakan persekutuannya. Kalau kini ia membunuh anak ini, selain Sumalian akan menentangnya mati-matian, juga kalau ibunya kelak mengetahui, tentu ia mendapat tambahan musuh yang berbahaya juga. Ibu anak ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan, walaupun ia percaya bahwa dengan ilmu kepandainya, ia mampu mengalahkan BKWI, setan cantik, Ciong Siung KWI itu. Hem, kau kira aku hanya gertak kosong belaka? Lihat, anak ini tidak akan kubunuh memang, belum lagi, tetapi aku dapat menyiksanya katanya sambil menggerakkan kebutannya di atas kepala anak itu yang memandang tanpa berkedip, penuh keberanian dan ketabahan. Sumalian memandang dengan menahan nafas penuh kekhawatiran yang tentu saja disimpannya saja di dalam hatinya. Ia khawatir kalau-kalau iblis betina itu benar-benar menyiksa anak itu, karena bagaimanapun juga, walaupun anak itu bukan apa-apanya, tentu saja ia tidak merlah kalau anak itu disiksa atau dibunuh. Pada saat itu, mendadak terdengar bentakan nyaring, Sintia memoli, berani engkau hendak menyiksa anakku? Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan di situ telah berdiri seorang wanita. Sumalian memandang penuh perhatian. Wanita itu usianya kurang lebih 40 tahun, pakaiannya sederhana sekali dari kain kasar yang kuat, jelas pakaian seorang petani seperti yang biasa dipakai wanita petani. Wajahnya pun tidak memakai alat kecantikan, namun harus diakui bahwa wajahnya itu cantik menarik, dan tubuhnya pun masih padat dan langsing. Kulit mukanya, leher dan tangannya nampak kecoklatan, tanda bahwa ia biasa bekerja di sawah ladang dan terbiasa setiap hari dibakar matahari. Seorang wanita dusun biasa saja, akan tetapi ada sesuatu yang luar biasa, yaitu pada sinar matanya yang mengeluarkan sinar tajam sekali. Ibu tiba-tiba Yohan, anak itu, berseru. Aku diculik oleh laki-laki kurus di sana itu, atas perintah iblis wanita ini. Wanita itu memandang kepada puterannya sambil tersenyum dan berkata, tenanglah, anakku, kemudian ia pun memandang kepada Sinki Amoli. Sesaat kedua orang wanita ini saling pandang, seperti hendak menjenguk isi hati masing-masing, kemudian wanita dusun itu berkata, Sinki Amoli, engkau tahu bahwa sejak dahulu aku tak pernah lagi mencampuri dunia Kang Ou. Sekarang aku hidup di dusun bersama suamiku dan puteraku, hidup bersih sebagai petani. Mengapa kini tiba-tiba engkau masih mengganggu kami dan menculik anakku? Jika engkau hendak menggunakan anakku sebagai Sandra untuk memaksaku melakukan sesuatu, ingatlah bahwa biar engkau membunuh kami sekeluarga, aku tidak akan sudi membantu engkau melakukan kejahatan, Sinki Amoli. Sinki Amoli yang masih mengamati wanita itu, tiba-tiba tertawa. Hiik hai hai, sungguh mati, hampir aku tidak dapat mengenalmu lagi, di KWI. Engkau, yang dahulu cantik jelita, gagah perkasa dan cerdik sekali, murid tersayang dari SMPKWI, sekarang telah menjadi seorang wanita dusun yang kotor, dungu dan berbau pupuk tahi kerbau. Hihihi, alangkah lucunya. Akan tetapi, janganlah salah sangka, di KWI. Kalau engkau dapat berubah, kau kira aku tidak dapat. Aku pun sudah meninggalkan dunia hitam dan kini aku bahkan sedang bergerak bersama para pendekar dan patriot untuk membebaskan bangsa kita dari cengkeraman penjajah mancu. Di KWI, yaitu julukan dari Ciong Siung KWI, wanita itu, memandang terbelalak tak percaya, akan tetapi sinar matanya memandang penuh selidik kepada wanita yang dikenalnya sebagai wanita iblis yang pernah dimusuhinya beberapa tahun yang lalu. Ia maklum betapa cerdik dan liciknya wanita yang berjuluk Sintia Moli ini, maka ia pun tahu bahwa nyawa puteranya berada di tangan wanita iblis itu, dan bahwa ia sama sekali tidak boleh bersikap lengah. Ia harus berhati-hati sekali berurusan dengan iblis betina ini.